Bentar, bentar, saya mau promosi, saya masukkan video saya. Ini saudara-saudara, suku Papua, ada kayu yang tidak ada di tempat lain, itu namanya kayu ular. Dan ini kita lihat orang Papua dengan tradisi pakaian adatnya, ini, apa namanya pakaiannya? Adat Papua, ya ini dia, ada dari kulit-kulit kayu ya, nah ini pohon kulit ular namanya, ini kalau kita lihat bentuk aslinya, ini dia, nah ini harganya, harganya 250 ribu, bisa diskon, Nanti jumpa sama bapak, ini kasiannya luar biasa, daripada minum obat-obat kimia, kita kembali ke alam ya. Kita lihat, kasiannya bro kayu ular, tanpa efek sombingan, berguna sekali untuk penyakit dalam. Nah, seperti asam urat, rematik, plus madu. Kolesterol, penggunaannya ya, kolesterol pakai tambah asam jawa. Jadi air, air bus, air panas ya, air panas satu gelas, ditaruh goresan kulit kayu ini, ditaruh goresan kulit kayu ini, ya pakai visu lah ya, digores-gores, campur air panas. Untuk kolesterol, dicampur dengan asam jawa, tiga biji. Untuk emah, asam lambung, tambah kunyit dan madu. Untuk asma, sesak, nafas, kayu ini ditambah dengan madu, perut kumbung mungkin pakai kayu itu saja, batu ginjal, sakit pinggang, tambah belimbing batu. Gimana belimbing batu itu? Ada yang bulat-bulat kayu, kayu lah. Pak, pak kayu lah. Oh, nah, ya. Mulai-bulai kecil, kan bijinya di dalam, ada bijinya dia. Oh, belimbing, ya, bimbing sago, bimbing sago. Betul. Bulat-bulat, Bino, kadang-kadang. Bulat-bulat aja dia, Pak. Bulat-bulat, ya, kita paydaya, mungkin para pemisah tahu. Untuk darah tinggi kayu ini dicampur dengan bawang putih, pakai air panas. Diabetes, genjing manis, pakai pinang muda. Lemah sawat, nah, ini dia. Lemah sawat nomor 9, tambah merica. Tiga tujuh biji, pinang tiga biji. Yang nomor 10, ambilin. Beol darah, tambah daun sirih dan sebelas lembar. Untuk amandel, ya, amandel ini tambah sprit. Sprit. Oh, minuman botol. Kalau yang tipes, ya, bisa digosok gitu aja. Berapa kali sehari? Tiga kali, ya? Seminggu tiga kali, Pak. Bukan tiap hari? Turunnya darah. Oh, ya, jadi seminggu tiga kali, ya, selang-seling, ya. Kalau sakit tulang, tulang kropos, plus madu. Malaria, ya, begitu juga ya malaria. Paru-paru basah, tambah madu. Jantung kronis, tambah madu. TBC, muntah darah, plus madu. Sakit gigi, garam, tambah garam. Mata tarak, min plus. Oh, bisa juga. Turun berok, perut, ya? Ini bisa juga. Keputihan darah kotor, daun, tambah tiga lembar, daun siri. Oh, yang belum punya anak, 22. Mandul, belum punya anak. Ini bisa juga, pakai buah sirsa, santan kelapa. Ini terbukti, Pak? Tepat, Bu. Adalah, Alhamdulillah. Adalah, Alhamdulillah. Ya, bagi bapak-bapak yang belum punya baby, ini bisa, yang konsumsi siapa? Dua-duanya atau? Dua-duanya. Dua-duanya, ya? Bukan listri aja, ya? Buah sirsa, tambah santan, ya? Bagaimana cara campurnya, Pak? Di keluar dulu, Pak Elyi. Ah, dikeluarin, habis itu baru kasih santan kelapa. Santan kelapa dan daun, darah apa, buah sirsa? Buah sirsa. Buah sirsa, campur santan, di remas-remas gitu. Terus kasih air, kasih ini. Iya, hari ini air kayu, nih. Kayu, ya? Oke. Oke, untuk ini mudah-mudahan dapat baby, ya? Dapat baby. Ya, nomor 23, kalau orang merokok, nih? Jandu nikotin. Ini tinggi itu, Pak Elyi. Nah, jandu nikotin, bisa juga gak suka rokok nanti, ya? Lama-lama kita bisa. Lama-lama kalau kita gak rokok, ya gak rokok, ya? Bapak jangan rokok lagi, ya? Nah, ini obat rasional, ingatlah kesehatan Anda. Keluarga Anda sehat, keluarga bahagia. Depkes RI nomor 931, PKI 14, Irian Jaya. Apa namanya? Dari Papua Timika. Nah, ini dia pohonnya. Kalau mau pesan, jumpa Bang Arangga. Cara pemakai bisa dikerik atau dikrok dalam gelas, disuduh dengan air panas, kurang lebih 1 menit sudah bisa diminum. Depkes RI nomor 931, PKI 14. Itu pagi yang parah, ya? Pagi sebelum makan, malam sebelum tidur. Sudah lama, teman-teman. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama, ya? Sudah keluarga di sini, Pak. Sudah keluarga di sini.